Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Beredarnya beras diduga mengandung plastik meresahkan pedagang dan konsumen di Bekasi, Jawa Barat. Pendapatan pedagang beras menurun akibat konsumen membeli bahan pokok tersebut dalam jumlah kecil. Kasus penemuan beras di Bekasi yang diduga mengandung bahan plastik meresahkan pedagang bahan pokok tersebut. Di Pasar Mutiara Gading Timur Bekasi, pedagang beras dan konsumen khawatir beredarnya beras bercampur plastik. Sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan daya beli konsumen akibat beras diduga mengandung beras plastik. Contohnya, biasa dia beli 20 liter, 20 liter atau 20 liter, sekarang dia paling mau coba-coba dulu 1 liter, 2 liter itu aja. Enggak wajib lah. Kesian-kesian orang Indonesia, bukan hanya di Bekasi aja kan, Indonesia udah beredar itu. Sementara kios beras milik SMB di Pasar Mutiara Gading Timur Bekasi tutup. Pemilik kios dan lima karyawan yang diduga menjual beras dari plastik diamankan pihak polisian. Barang yang dimasak tadi, beras tadi kita amankan, kita bawa ke laboratorium. Dan penjual maupun yang pembeli tadi sudah kita dalami, kita lakukan pemeriksaan untuk mendengar apa-apa yang dia alami, yang dia ketahui tentang apa yang jadukannya. Beras berbahan plastik kasat mata sulit dibedakan dengan beras asli. Namun, bila diteliti, beras ini tidak memiliki bintik putih di tiap butirnya. Sementara bila dimasak, bukannya menyerap air, beras berbahan plastik justru mengeluarkan banyak air. Afri Sony MNC Media, Bekasi, Jawa Barat.